SMP Negeri 4 Kuta Selatan gelar acara pelepasan siswa kelas 9, angkatan ke-13 sekaligus merayakan hari jadinya ke-15. Kegiatan dihadiri Kepala Bidang Pendidikan Sekolah, pendengah pertama yang hadir mewakili Bupati Badung. Acara pelepasan siswa kelas 9 SMP Negeri 4 Kuta Selatan Badung berlangsung meriah, diwarnai pementasan seni budaya dan turut dihadiri 384 siswa kelas 9 Sabtu Kemari. Acara sekaligus memperingati hari jadinya ke-15 SMP Negeri 4 Kuta Selatan ini, dihadiri Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Ingoman Agus Satwi Kariada, yang hadir mewakili Bupati Badung. Selain pementasan seni yang menampilkan bakat dan talenta para siswa SMP Negeri 4 Kuta Selatan, juga dilakukan pemotongan tumpang dan penyerahan siswa ke komite sekolah, yang dilakukan secara simbolis diwakili dua orang siswa. Kabit Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mewakili Bupati Badung mengapresiasi kegiatan ini, dan mengajak para siswa kelas 9 SMP Negeri 4 Kuta Selatan untuk bisa membanggakan Kabupaten Badung hingga ke kancah internasional. Para siswa juga diimbau agar dapat menghindari hal-hal yang negatif. Semoga nanti anak-anak kita yang lulus dari SMP Negeri 4 Kuta Selatan ini bisa mendapatkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan mereprestasi di masa datang. Kemudian untuk ulang tahun hari ini, saya rasa sangat bagus sekali. Yang ke-15, ini perjalanan waktunya cukup panjang, di mana hambatan dan segala rintangan itu sudah bisa dilewati dengan baik. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Dalam hal ini, anak-anak kami dari SMP Negeri 4 Kuta Selatan sudah mendapatkan prestasi yang maksimal dan dari 384 siswa itu sudah dinyatakan lulus semua. Dan pada pagi hari ini, kami serahkan anak kami yang kelas 9 kepada orang tua siswa di lewat perwakilan dan keadaan komite itu sendiri. Dalam acara pelepasan siswa kelas 9 dan hut ke-15 SMP Negeri 4 Kuta Selatan ini, juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada pas kibra SMP Negeri 4 Kuta Selatan serta pengalungan medali kepada para siswa kelas 9 yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Dari Kuta Selatan, Badu, Wayan Biana Ainus, melaporkan.